Intro Pelaksanaan kegiatan Wisuda IPDN 2021 dilaksanakan di dua tempat, yaitu di lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN Jatinangor bagi lulusan program S1 dan D4, serta Aula Zamhir Islami Kampus IPDN Jakarta secara daring bagi lulusan program doktor, program magister dan program profesi Kepamong Perajaan. Acara tahun ini tidak dihadiri orang tua atau keluarga, sebagai gantinya disiarkan secara daring melalui channel Youtube Humas IPDN. Jumlah wisudawan tahun ini berjumlah 1.734 wisudawan yang terdiri atas program doktor ilmu pemerintahan S3, sebanyak 22 wisudawan, program magister terapan ilmu pemerintahan S2, berjumlah 129 wisudawan, program profesi Kepamong Perajaan sebanyak 54 wisudawan, program sarjana ilmu pemerintahan S1, sebanyak 148 wisudawan, dan program sarjana terapan ilmu pemerintahan D4, dengan total 1.381 wisudawan. Lulusan terbaik IPDN 2021 pada program S3 jatuh pada Jazilul Fawait, yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPRI dengan IPK 3.86. Untuk program S2 diraih oleh Erni Hidayati, yang bertugas sebagai PNS Pemprov Sulawesi Utara dengan IPK 3.86. Sedangkan program profesi Kepamong Perajaan diraih oleh wisudawan Mulyadi sebagai Sekretaris Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi dengan indeks prestasi sempurna 4,00. Serta untuk program S1 dan D4 melahirkan wisudawan terbaik dari asal pendaftar Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di program S1 atas nama Tiara Anindya Sinta dengan IPK 3.87 asal pendaftaran Kabupaten Demak Peraikartika Pratnya Utama dan program D4 oleh Valentino Mahendrawi Caksono dengan IPK 3.82 asal pendaftaran Kabupaten Nganjuk Peraikartika Astabrata. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Rektor IPDN, Hadi Prabowo, mendagri Tito Karnavian meminta kepada wisudawan IPDN pada 2021 untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat. Para wisudawan juga diharapkan menjadi motivator, inovator, pelopor pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kemajuan negara. Selamat kepada seluruh wisudawan. Bhinneka Naraeka Bakti